Perdana Menteri Israel Netanyahu mengaku telah berbicara dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump soal ancaman Iran. Netanyahu mengaku sudah berbicara dengan Trump dan akan bekerja sama untuk melindungi diri dari serangan Iran. Al-Senada juga disampaikan Menteri Pertahanan Israel yang baru Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar mengatakan bahwa menggagalkan program nuklir Iran dan mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir adalah hal terpenting yang harus dilakukan. Seperti diketahui, Amerika Serikat adalah sekutu utama dan pendukung militer Israel. Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November lalu yang dimenangkan oleh Trump terjadi saat ketegangan di Timur Tengah berlangsung. Selama masa jabatan pertamanya, Trump telah memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem dan membantu menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengonfirmasi bahwa dirinya menyetujui serangan bom pager yang terjadi di Lebanon pada September lalu. Diketahui pada 17 dan 18 September, ribuan pager meledak di wilayah Lebanon dan menewaskan hampir 40 orang. Selain menewaskan 40 orang, ledakan serentak itu juga melukai sekitar 3.000 lainnya. Hezbollah menyebut ledakan itu sebagai pelanggaran Israel terhadap jaringan komunikasinya dan bersumpah untuk membalas. Pager digunakan oleh anggota Hezbollah sebagai sarana komunikasi berteknologi rendah untuk menghindari pelacakan lokasi oleh Israel. Ledakan itu terjadi beberapa jam setelah Israel mengumumkan perluasan perang ke Lebanon. Amerika Serikat telah membekukan pengiriman 130 bulldozer ke Israel. Amerika Serikat membekukan kesepakatan tersebut karena bulldozer ini digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza. Pembekuan terjadi saat Israel sangat membutuhkan bulldozer terutama setelah peralatan tersebut menjalani pemeliharaan. Tentara Israel juga terlibat dalam operasi darat di Lebanon Selatan selama lebih dari sebulan yang membutuhkan bulldozer D-9 tambahan untuk digunakan. Washington juga disebut membekukan pengiriman ratusan bom berat kepada tentara Israel yang telah membeli 1.300 bom dari Boeing. Amerika Serikat khawatir bom-bom tersebut dapat digunakan untuk melukai warga sipil di Gaza. Kementerian Luar Negeri Iran menyerukan embargo senjata terhadap Israel dan mengusirnya dari perserikatan bangsa-bangsa. Seruan ini disampaikan seusai serangan mematikan di Suriah yang menewaskan 9 orang. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghe mengatakan Teheran mengutuk keras serangan agresif yang dilakukan Zionis di Suriah. Diketahui dalam serangan tersebut 9 orang termasuk seorang komandan Hezbollah tewas. Diketahui sejak perang saudara di Suriah meletus pada tahun 2011, Israel telah melancarkan ratusan serangan di Suriah. Pemerintah Israel jarang mengomentari serangan namun mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memperluas kehadirannya di Suriah. Pertemuan puncak Arab dan Islam yang diselenggarakan oleh Arab Saudi dibuka di Riyad pada Senin 11 November. Para pemimpin negara Arab dan Islam mengadakan diskusi tentang perang Israel di Gaza serta krisis Lebanon. Sementara itu, Presiden Iran, Masud Bezeskian, tidak dapat menghadiri KTT gabungan tersebut. Namun ia berbicara melalui telpon dengan putra mahkota Saudi, Mohamed bin Salman, dan menyatakan harapan kerjasama antara negara mereka ditingkatkan lebih lanjut. Meski tak dapat hadir, Bezeskian mengutus wakil presiden pertamanya, Mohamed Reza Aref, untuk hadir. Iran berharap pertemuan tersebut menghasilkan hasil nyata untuk menghentikan kejahatan Zionis di Gaza dan Lebanon. Mohamed bin Salman pun menanggapi dengan mendoakan keberhasilan Iran.